Wali kota Semarang Hendrar Prihadi menyayangkan adanya penyiraman air ke pelanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamung Praja itu kata Hendrar terjadi di luar pengetahuannya. Hendi Sapaan Hendrar pun menegur kepala Satpol PP kota Semarang dan meminta tindakan serupa tidak terjadi lagi. Maksud banyak hal yang bisa kita lakukan supaya petugas semua bisa dilakukan penyakit. Menurut Hendi, hal itu membuat upaya penegakan aturan PPKM darurat di kota Semarang menjadi kontraproduktif dan tidak mendapat simpati dari masyarakat. Penertiban selama masa PPKM darurat diharapkan berlangsung secara santun. Hendi berharap para petugas di lapangan agar bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk melindungi masyarakat dalam penertiban PPKM darurat. Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan sejumlah tempat usaha disemprot menggunakan air dari mobil pemadam kebakaran beredar di media sosial. Diketahui penyemprotan itu dilakukan penertiban PPKM darurat pada Senin 5 Juli 2021 malam di wilayah Mijen, kota Semarang. Dalam video itu tampak sejumlah petugas tengah mengangkut barang-barang dagangan di sebuah gerai ponsel. Selain itu, ada juga petugas yang menyita berbagai perabotan warung makan, bahkan terlihat tempat usaha yang didominasi kuliner itu disemprot air dari mobil pemadam kebakaran. Terima kasih telah menonton!